Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada bertemu kembali bersama Raihan Motor pada kesempatan kali ini kita kedatangan Kawasaki W175 SE Kawasaki W175 SE ini sudah menggantikan 2 kali menggantikan coil berturut-turut jadi ini coil yang biasa dia balik terakhir pada saat sebelum motor tiba-tiba mati mendadak dan kemudian dia sudah memesan kembali coil original W175 dari online ini disuruh kita pengecekan di seputar pengabdiannya lalu kira-kira apa yang membuat Kawasaki W175 SE ini sering memakan coil yuk sama-sama kita cek tetap di Raihan Motor seperti yang saya sebutkan tadi disini terdapat 3 coil artinya ini bawaan W175 SE yang bawaan pabrik menggunakan ini kata bengkel sebelumnya ini coil sudah mati akhirnya diganti coil menggunakan coil yang biasa kemudian sekarang sudah mati lagi akhirnya dia memesan coil lagi oke oke sama-sama kita cek apa kira-kira kendala dari Kawasaki W175 SE ini tahap pertama kita akan mengecek kabel keluar dari CDI yang menuju ke coil kita lepas dulu soketnya kemudian coba kita coba kita starter oke setelah kita cek tadi ada 1 kali percikan api lalu mati kembali sekian panjang saya starter tidak timbul lagi apinya percikan api dari kabel keluar menuju ke coil oke kita langsung tarik dari bawah aja langsung dari pengecekan spool dan pulsarnya baik sebelum saya melanjutkan pengecekan arus yang keluar dari spool dan sinyal yang keluar dari pulsar saya menjelaskan sedikit sistem kerja pulsar berhubung karena ada pertanyaan di minggu lalu dari kawan-kawan kita pertanyaannya begini kang apakah pulsar mengeluarkan api yang relatif besar jawaban saya terkait pertanyaan tersebut begini kira-kira pulsar ini akan mengeluarkan sinyal bukan arus besar ya jadi apabila kita mengecek tarik kabelnya pulsar kita sentuh ke blok mesin itu tidak akan mengeluarkan api melainkan pulsar hanya mengirimkan sinyal dengan api yang dengan api yang relatif kecil sangat-sangat kecil hingga bilangan 0, sekian yang akan dikirimkan ke CDI kapan perintah dari pick up pulsar akan menentukan keluarnya api pada CDI oke untuk pengetesannya begini kawan-kawan kita cukup menyiapkan satu pulsar yang yang akan menjadi apa ya sampel kita apabila apabila pulsar bagus dia akan bola lampu LED ini yang kecil ini akan hidup menyala dalam waktu yang sangat singkat ketika kita menarik kuncinya nanti lampu akan berkedip kita coba dulu ya ya pulsar mengeluarkan sinyal artinya pulsar bagus ini tanda-tanda pulsar masih fungsi begitu kira-kira untuk pengetesan pulsar ya kawan-kawan ya oke langsung saja kita cek pulsar dari Kawasaki W175SE ini baik coba kita starter dulu apakah pulsar mengeluarkan sinyal atau tidak pulsar normal setelah kita cek satu persatu sampai ke ujung bahkan sampai ke engine stop normal semuanya hal hasil kita finish CDI mati dan kita akan mencari CDI yang baru baik kawan-kawan setelah kita menyiapkan satu unit CDI untuk pengganti yang sudah terbakar yang lama ini kita harus dan diwajibkan untuk pengecekan apa kira-kira penyebab CDI motor yang terbaru ini bisa terbakar nah ini salah satu pertanyaan besar kira-kira kawan-kawan dan setelah saya bedah semua kabel itu langsung ketemu jawabannya langsung saja ya kawan-kawan oke kawan-kawan disini kita mengecekan dari bawah disini kabel untuk kabel spool aman tidak ada gangguan sama sekali saya kemarin sudah cek itu mulai dari kabel pulser spool masuk untuk pengecasan dan kemudian spool untuk ke lampu penerangan lalu masa itu aman tidak ada kendala sama sekali nah kemudian kita tarik lagi setelah itu kita naik ke kabel yang satu ini itu langsung mengarah ke CDI dari socket spool langsung ya dari socket spool itu langsung saya tes kemarin yang ini yang saya pegang ini itu langsung saya cek sampai ke sini nah alhasil di kabel kontak disini ada terputus disini ada terputus sehingga kita mau tidak mau langsung mencangkok saja disini saya menjemper mengingat soal kabel dari kawasaki terbaru ini kabelnya sedikit lunak agak lunak jadi ragu saya untuk jalur keluar beda sama kabel bodi kawasaki sebelumnya itu lebih keras lebih keras tidak elastis dia lebih kaku tetapi serabut di dalam kabel itu justru untuk kawasaki yang pertama atau keluaran yang lama itu serabutnya itu lebih tebal coba kita lihat kawan-kawan itu lebih tebal dibandingkan yang sekarang itu lebih lebih lentur ya seperti serabut halus jadi saya ragu dengan untuk kabel keluarnya next lanjut disini selanjutnya kita pengecekan ke arah kontak nah disini untuk kabel keluar itu dari CDI menuju kontak serta engine stop nah disini terdapat putusan ini terputus ya tadinya terputus pas dipangkal dari soket nah jadi disini terputus sehingga saya langsung menyambungkan tanpa soket mengingat terkait soal soket untuk kawasaki terbaru ini ternyata sudah dilengkapi dengan duduk-duduk dudukan soket seperti ini ya langsung kerangka nah ini sebenarnya sah-sah saja untuk safety ya tetapi akan akan tetapi ya kawan-kawan ya terkadang justru di kawasaki yang terbaru ini membuat dudukan kabel seperti ini pada soket langsung nempel ke rangka yang kita khawatirkannya seperti ini kabelnya terlalu tegang semuanya kabelnya tidak ada sama sekali free tegang sehingga nanti apabila tergerak-gerak mengikut dengan rangka pasti putusnya di bagian pangkal itu justru kemungkinan besar ya jadi itu terkait soal soket-soket disini engine stop mau tidak mau kita langsungkan oke selanjutnya itu di bagian untuk di bagian relay untuk di bagian relay kaki 4 disini kemarin terkadang terhubung dan terkadang tidak jadi saya menggantikan relay-nya namun ini tidak baru sih tetapi layak pakai oke mungkin untuk bagian kabel-kabel saya rasa sudah sudah lumayan apa ya tinggal kita nanti merapihkan kembali untuk membungkus menggunakan solasi nah disini kita mencoba langsung ngetes apinya lagi baik kita langsung tes api keluar dari coil saja langsung oke sip normal oke kawan-kawan untuk api keluar sudah bagus selanjutnya kita akan merapikan kabel dan pemasangan seperti kembali semula dan nanti kita akan tes untuk menyalakan baik kawan-kawan setelah kita pasang rapi kembali sekarang kita akan tes menyalakan oke motor sudah nyala kembali alhamdulillah normal oke kawan-kawan untuk Kawasaki W175 SE ini sudah hidup dan normal kembali nah namun ada beberapa penjelasan saya terkait kekurangan dari Kawasaki W175 SE ini yaitu merupakan yang pertama yang lebih identik dan mencolok itu mengenai pengkabelan itu memang dari pabriknya sendiri kalau menurut saya itu sedikit penurunan ya ada penurunan dari segi kualitas untuk kabel-kabel bodi dimana disini untuk kabel-kabel soket dibawah tanky memang disitu sudah ada penahannya namun disitu kerap terjadi putus serabut kabel itu kebetulan tepat di pangkal dari soket nah disitu kawan-kawan seperti yang terjadi pada Kawasaki W175SE ini seperti itu penyakitnya oke semoga penjelasan saya membantu kawan-kawan oke cukup sekian saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati